Berikut ini adalah data admin baru yang berhasil saya tambahkan di aplikasi Erapod dan statusnya adalah online, ini karena sedang login Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Spato PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara menambah admin untuk aplikasi Erapod Nah langkah pertama teman-teman langsung buka aplikasi Erapod Nah disini selanjutnya silahkan pilih menu data administrator Kemudian kita pilih submenu daftar administrator Nah disini ini secara otomatis ada 3 admin yang secara otomatis ketika install ini sudah ada Nah disini ada 2 akan saya hapus karena ini tidak aktif, ini devalute dari setelah install Cara untuk menghapusnya klik tombol hapus Klik tombol ok Kemudian kita klik tombol hapus, kita klik tombol ok kembali Nah disini rencananya akan saya tambah admin baru untuk aplikasi Erapod Caranya teman-teman klik menu tambah administrator Selanjutnya disini untuk nama, ini misalkan untuk kepala sekolah User ID, ini kita bisa isi namanya Ini tidak usah diberi spasi Nah selanjutnya untuk password Nah pastikan password ini mudah diingat Namun sulit ditebak Nah disini setelah mengisi nama lengkap user Kemudian user ID dan password Langkah terakhir kita klik tombol simpan Kemudian klik tombol ok Nah disini keterangan masih offline Karena kita belum menggunakan untuk login Nah selanjutnya akan saya coba untuk login Agar disini nanti keterangannya adalah online Kita keluar terlebih dahulu Untuk keluar, teman-teman klik di navigasi sebelah kiri paling bawah Keluar atau logout Nah ini adalah penggunanya Ini adalah user ID nya Kemudian ini adalah password nya Apabila sudah kita klik tombol masuk Nah ini sudah berhasil dibuat user baru Atau admin baru untuk aplikasi Rapport Nah mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax